Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus, let's see today's inspiration from Galatians 3 and verse 7. Know therefore that those who are of faith the same are children of Abraham. So, here we see, all the believers are called the children of Abraham. Jesus went to Zacchaeus' house and he said, today the freedom, the salvation came to this house because he is also Abraham's son. Tuhan Yesus mengatakan kepada Zacchaeus, hari ini keselamatan datang ke tempat kerumah ini karena Zacchaeus adalah anak Abraham juga. Without Jesus talking any word, he already started confessing and doing action which is not spoken by Jesus. Tanpa Tuhan Yesus mengatakan lebih jauh, Ia sudah mengaku dosa dan melakukan. And there's another woman who was banned for so many years and Jesus said, is she not Abraham's daughter? Am I not supposed to deliver her? Ada juga wanita yang sakit bungkuk dan Tuhan Yesus mengatakan, dia juga anak Abraham, bukan kakak saya harus melepaskan dia dari sakit bungkuk itu. In fact, if you see the story, Sebenarnya kalau kita lihat kisahnya, Tuhan Yesus mengatakan, You are healed, you are delivered. Engkau telah sembuh, engkau telah dilepaskan. Tapi dia tidak serta-merta sembuh, dia masih bungkuk. Tuhan Yesus datang dan menjama dia. Then she became straight. Baru ia menjadi tegak. Why Jesus has to keep on repeating her, trying her for healing? Kenapa Tuhan Yesus mencoba hal-hal untuk menyembuhkan wanita ini? Just because she is Abraham's daughter. Karena dia adalah anak Abraham juga. Today, are you sick? Has the devil bound you? Apakah iblis mengikatmu? Or maybe there are problems. Atau ada masalah-masalah? You are also Abraham's child. Engkau juga anak Abraham. Ask Jesus, he will deliver you, heal you, and transform your life like Abraham because you are Abraham's child. Ia akan melepaskanmu, mebebaskanmu, men-transformasikan hidupmu karena engkau anak Abraham. Shall we pray? Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Everyone who are watching here. Kami berdoa untuk setiap orang yang bersama kami berdoa saat ini. Lord, they are also Abraham's children. If somebody is not still, accept them also into the family of Abraham. Tuhan, kalau mereka belum menerima Tuhan Yesus, ajarkan mereka untuk menerima dan menjadi keluarganya Abraham. Pray that you bless them, Father. Tuhan, kaya berdoa berkati mereka karena mereka adalah anak-anak Abraham. Heal them, sembuhkan, bebaskan, dan transformasikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang menghalang, memblok, apapun yang berkelok akan diluruskan demi nama Tuhan Yesus Christus. In the name of Jesus, we pray. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, 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 God